Investor asing yang hengkang dari pasar keuangan di Indonesia kembali marak di bulan Februari 2023. Hal ini terlihat dari aliran modal asing yang keluar, capital outflow, dari pasar keuangan dalam negeri pada pekan ke-2 Februari 2023. Berdasarkan data transaksi periode 6 hingga 9 Februari 2023 yang dihimpun Bank Indonesia, B. Aliran modal asing yang keluar dari pasar surat berharga negara, SBN, cukup besar. Meskipun di saat bersamaan ada juga aliran masuk modal asing di pasar saham. Seiring dengan hengkangnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia meningkat. Ini terlihat dari premi kredit default swap, CDS, Indonesia 5 tahun yang naik ke 86,55 basis point, BPS, per 9 Februari 2023, dari sebelumnya 79,15 BPS per 3 Februari 2023. Dengan perkembangan ini, berdasarkan data setelmen dari awal tahun hingga 9 Februari 2023, non-residen beli neto Rp49,57 triliun di pasar SBN. Sementara di saat bersamaan terjadi aliran modal keluar dari pasar saham sebesar Rp3,06 triliun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!